Halo semuanya, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu pisang kukus, cuma diaduk saja hasilnya lembur dan berserat Dalam wadah masukkan 12 sendok makan tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh perasoda kue setara dengan setengah sendok teh munjung Ayah agar tidak ada bahan yang bergerindil Campur rata semua bahannya, kemudian sisekan terlebih dahulu Haluskan 4 biji pisang ukuran kecil setara dengan 200 gram Pisang saya memakai pisang raja yang sudah benar-benar matang Untuk pisang bisa diganti pisang jenis apa saja yang penting sudah matang Pisang sengaja saya haluskan pakai sendok garbu agar nanti terasa tekstur pisangnya Untuk pisang bisa juga dihaluskan secara halus ya Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Kemudian sisekan terlebih dahulu 8 sendok makan gula pasir, jika suka manis bisa ditambahkan Tapi jika tidak suka manis bisa dikurangi 2 butir telur 1.4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk Kocok sampai gula pasirnya larut saja Setelah gulanya larut, kemudian masukkan tepung terigunya bertahap Lalu diaduk-aduk sampai rata Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Kemudian aduk ragi, kemudian aduk ragi sampai semua adonannya tercampur dengan rata Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat Tambahkan 12 sendok makan minyak goreng Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan pancing pengukus menggunakan api sedang saja sampai airnya mendidih Aduk kembali adonan sampai minyak gorengnya benar-benar tercampur rata dengan adonannya Loyang saya menggunakan ukuran 16 cm tinggi 6 cm yang sudah saya olesi dengan margarin Kemudian masukkan untuk adonan Mentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar Kukus adonan selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai bolunya matang Jika menggunakan panci pengukus yang tutupnya, airnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir Maka tutup pengukus diberi kain bersih agar nanti airnya tidak menetes ke bolu Setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit Kemudian tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan bolu siap diangkat Setelah bolu menjadi hangat, sisir bagian pinggiran bolu lalu keluarkan dari loyangnya Bolunya sudah terlihat mulus dan menul-menul Potong bolu sesuai dengan selera Saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut sekali Bolu pisangnya berserat ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm, rasanya benar-benar mantap Manisnya juga sudah pas Semoga bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih Terima kasih